Intro Secara umum di wilayah timur Indonesia terdapat daerah yang memiliki masalah dalam ketersediaan air. Salah satunya Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, Kabupaten Belu, yang terletak di Belu Timur sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara RDTL, Republik Demokratik Timur Lesti, yang memiliki iklim tropis kering dengan musim hujan yang sangat pendek. Sebelum benduan ini direncanakan, belum ada usulan dari kabupaten, bahkan dari provinsi, diterus ke pusat, mungkin sebelum itu kami hanya mengharapkan dari curah hujannya saja. Contoh macam sekarang, kalau curah hujannya bagus, berarti hasil panenya bagus. Kalau curah hujannya kurang seperti ini, tidak ada hasil untuk melayani masyarakat di Fatuketi ini. Air hujan di sini dimulai dari Januari, Februari, Maret. Setelah itu habis. Jadi contohnya sampai sekarang belum ada hujan, baru satu kali, dua kali hujan. Upaya untuk mengatasi masalah kekeringan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, membangun bendungan roti klot yang berada di Kabupaten Belu. Keberadaan pembangunan bendungan roti klot nantinya sebagai sumber daya air untuk penyediaan air untuk irigasi, suplai air bersih untuk masyarakat Kabupaten Belu. Untuk menuju bendungan roti klot, membutuhkan waktu yang cukup panjang, setidaknya 6-7 jam dari Bandar Udara, Bandara El Tarikupang. Bendungan roti klot terhubung dengan Sungai Mota, roti klot yang memiliki panjang 6,41 km dengan luas daerah aliran sungai 11,69 km persegi. Bendungan roti klot mampu menampung 2,9 juta meter kibik air dengan luas daerah genangan 11,69 km persegi. Bendungan roti klot ini berada di Kabupaten Belu, berbatasan dengan negara Timur Leste. Kita berharap bendungan ini dapat menampung air untuk pertanian dan air baku di sekitar kota Tambua. Saat ini progres sudah mencapai 2,09 persen. Insya Allah kita akan bisa menyelesaikan pekerjaan ini dalam waktu 3 tahun. Tentunya kita akan melakukan percepatan-percepatan. Pekerjaan yang dilakukan saat ini melaksanakan pembangunan bendungan roti klot, yaitu pengurukan pada area das, perataan tanah pada area jalan masuk, garian tanah. Bendungan yang dibangun di desa Fatuketi, kecamatan Kakuluk Misak Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, nantinya diharapkan mampu menghasilkan suplai air baku untuk masyarakat dan pelabuhan sebesar 40 liter per detik. Penyediaan air untuk lahan irigasi padi seluas 139 hektare dan palawija 500 hektare. Pengendalian banjir daerah hilir di dataran Ai Niba. Kedaulatan pangan hanya bisa dicapai dengan mendirikan lumbung pangan dan itu kuncinya hanya satu. Harus ada air. Air itu hanya akan ada kalau ada bendungan.